Intro Melihat banyaknya kasus pemerkosaan kepada anak kandung sendiri hingga perdagangan anak serta kekerasan kepada anak akhir-akhir ini Anggota Komisi 8 DPR RI Dedding Ishak menilai negara saat ini dalam keadaan darurat kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak Menurut Dedding, yang ditemui di gedung DPR RI Jakarta perempuan dan anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual Untuk itu, Dedding mendesak pemerintah segera mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat Melalui sosialisasi yang intensif dan menyeluruh, Dedding berharap peristiwa seperti duel gladiator yang dilakukan oleh sejumlah murid SMA di kota Bogor hingga kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual kepada anak tidak terulang kembali Menurutnya, pembukaan kesadaran masyarakat atas perlindungan anak sangat penting agar tercipta masyarakat yang saling peduli dan sensitif atas berbagai jenis tindak kekerasan dan pelecehan seksual Bukan tanggung jawab DPR saja, tapi tanggung jawab semua pihak oleh karena tentu kita harus melakukan gerakan aksi anti kekerasan terhadap anak ini ya kolaborasi bersama kita punya tanggung jawab moral dan sosial, agama juga Selain itu Dedding mendorong agar pemerintah ke depan dapat melakukan sebuah penegakan hukum yang cepat dan sigap atas berbagai kasus kekerasan anak serta memberikan dan hukuman yang setimpal bagi para pelaku sehingga menimbulkan efek cerah Dalam proses penyidikannya, penuntutannya, jangan sampai jaksa itu menuntut dengan hukuman yang ringan begitu Undang-undang 17 tahun 2016 ini sebuah langkah dalam mengatasi problem penegakan hukum yang masih dirasakan lemah kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak untuk memberikan efek cerah begitu